Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Sidang perkara nomor 221, nomor 222, dan nomor 226 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita cara sidang, hari ini adalah pembacaan putusan. Ini ada tiga berkas perkara, jadi ada tiga putusan. Yang pertama dulu dibacakan putusannya, yaitu perkara nomor 226 yang di Megamendung. Cuma teknisnya ya, teknis pembacaannya ini perlu kita sepegati lagi. Ya, saya sampaikan bahwa untuk agak menyingkat waktunya, tidak terluruh banyak waktu. Dakwaan, keterangan saksi, mungkin tidak dibacakan lagi itu ya. Dianggap dibacakan lah, tetap harus dibacakan tapi dianggap dibacakan. Kami itu cukup panjang juga sebenarnya, tebal. Bisa diterima? Ya, kami sepakat majelis, bahkan untuk pledo juga gak apa-apa, gak dibacakan. Pertimbangan majelis saja menurut tempat kami yang paham. Jadi, intisarinya tetap ada ya, bukan berarti diabaikan, tidak tetap intisarinya kita ambil semuanya. Baik, jadi untuk pembacaan putusan yang pertama, yaitu perkara 226. Majelis Hakim, mohon izin informasi saja bahwa untuk makan siang terdakwa masih tertahan. Terima kasih. Bagaimana? Untuk makan siang terdakwa masih tertahan. Ya, nanti cobalah dianun dengan kerviasi dengan aparat keamanannya. Silahkan ya, untuk 226. Baik, saya bacakan. Putusan nomor 226, garis miring Pitsus, garis miring 2021, garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasah, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa, Moh Rizik bin Sayyid Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Identitas lengkap, terdakwa tersebut dalam perkara aku tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum pada Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara aku telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi acat maupun saksi adecat dan pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Telah mendengarkan pendapat ahli, baik yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Telah mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan, telah membaca bukti surat yang diajukan ke persidangan, telah mencermati barang bukti yang diajukan ke persidangan. Telah mendengarkan pembacaan tuntutan dari penuntut umum nomor rek perkara PDM-227-JKT.in-EKU-02-2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan terdahulu dianggap dibacakan. Telah mendengarkan pembacaan peledoy dari terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri atas 5 bab mulai dari pendahulan sampai analisa dakwaan dan tuntutan serta penutup yang pada intinya, pada akhir peledoynya, terdakwa memohon agar majelis sakin memutuskan untuk terdakwa dengan ponis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dikembalikan nama baik, martabat, dan kehormatan. Yang untuk selengkapnya, peledoy pribadi terdakwa tersebut sebagaimana termaktub dalam satu kesatuan dengan putusan akwo. Telah mendengar pembacaan peledoy atau nota pembelahan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri atas 8 bab mulai dari pendahulan sampai dengan penutup dan permohonan yang pada intinya memohon agar majelis sakin memutuskan satu, menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab tidak terbukti secara sah dan memikinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. Dua, membebaskan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab dari dakwaan alternatif pertama atau preisprah Tiga, menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab bebas demi hukum Empat, mengembalikan kemampuan nama baik harkat dan martabat terdakwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab ke dalam kedudukan semula Lima, membebankan biaya perkara kepada negara atau bila mana majelis sakin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang untuk selengkapnya peledi penasihat hukum terdakwa tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara aku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan aku telah mendengar pembacaan replik penuntut umum tertanggal 20 Mei 2021 dan duplik lisan terdakwa maupun penasihat hukumnya dimana masing-masing pihak bertetap dengan pendiriannya masing-masing dalam surat tuntutan dan nota pembelaannya menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan pertama melanggar pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau kedua melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit melunat atau ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa beserta penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut yang pada tanggal 6 April 2021 majelis telah menjatuhkan putusan yang pada hukumnya berbunyi satu menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dua menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaraku tiga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226 ITSUS 2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Yassayid Hussain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab tempat menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok dakwannya penuntut umum telah menghadirkan 12 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut 1. Okastiawan keterangan saksi dianggap dibacakan 2. Agustus Dalilah 3. Teguh Sugiyarto 4. Iwan Relawan 5. Ndi Rusmawan 6. Dr. Ramli Ramdan 7. Dadang Sudiana 8. Sundoyo 9. Dr. Andes H. Asihabuddin 10. Adanguliana 11. Tusnadi 12. Sumarno selain saksi penuntut umum telah juga menghadirkan 4 orang ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah atas nama Dr. Panji Fortuna Dr. Haridiyan Wibisono Kompol Heri Priyanto dan Prof. Dr. Agustus Rono menimbang bahwa dalam rangka menyanggah dalil dari penuntut umum penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah menghadirkan 2 orang saksi adecat atas nama Selamat Ma'arif dan Ahmad Sobri Lubis serta juga menghadirkan ahli atas nama Dr. Andes Abdul Khair Ramadhan Dr. Ahliyat Dr. M. Nasir dan Dr. Refli Harun kami langsung kepada pertimbangan hukum dari perkara ini menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang memberikan kebebasan bagi majelis hakim dalam menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menimbang bahwa dakwaan alternatif pada dasarnya bersifat fait accompli bagi penuntut umum maupun majelis hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya yang mau tidak mau harus memilih diantara beberapa dakwaan mana yang harus dinyatakan terbukti yang pada galibnya justru membuat penuntut umum majelis hakim dan majelis hakim tidak bebas menimbang bahwa oleh karena itu dan demi asas fair trial majelis hakim akan mempertimbangkan susunan dakwaan penuntut umum sebagaimana layaknya surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mulai dari dakwaan pertama yang apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian juga apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan kedua akan dipertimbangkan dan begitu selanjutnya sampai dengan dakwaan ketiga menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tentang dakwaan ke satu melanggar pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan lebih menekankan pada adanya suatu keadaan ketidakpatuhan orang terhadap suatu penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan atau suatu upaya untuk menghalangi upaya penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit nolar dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir pencemaran biologi kontaminasi kimia bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara pasal 1 angka 2 menimbang bahwa dakwaan pertama melanggar pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut 1. setiap orang 2. tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sehingga 3. menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat adi 1 setiap orang menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggung jawaban atas setiap akibat dari perbuatannya menimbang bahwa caksa penuntut umum telah menghadapkan Mohrijik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai terdakwa dalam perkara dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia terdakwa sendiri dimana urayan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dikenali oleh para saksi menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dewasa memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum sehat fisik maupun fisikisnya sehingga terdakwa merupakan perseorangan yang sepurna secara fisik maupun fisikis menimbang bahwa selama persidangan terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai sakti hukum perorangan dalam perkara aku menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas maka unsur setiap orang terpenuhi dalam diri terdakwa meski harus dibuktikan apakah sakti hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum adik 2 tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menimbang bahwa ini maksud patuh menurut KBBI adalah suka menurut perintah dan sebagainya taat pada perintah aturan dan sebagainya berdisiplin sehingga tidak mematuhi memiliki makna tidak menurut perintah dan sebagainya tidak taat pada perintah aturan dan sebagainya atau tidak berdisiplin dan ini merupakan delik omisionis tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang delik omisionis selalu dirumuskan secara formil karena mendetik beratkan pada tindakan sedangkan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai pasal 1 angka 1 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan ada pun kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit penular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir pencemaran biologi kontaminasi kimia bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan non-berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara pasal 1 angka 2 dan ada pun yang dimaksud dengan menghalang-halangi menurut KPBI merujuk pada kata terhalang yaitu tertahan sehingga tidak dapat lalu atau tidak dapat melanjutkan terhenti tertutup sehingga tidak tampak sehingga maksud menghalang-halangi adalah menahan menghentikan atau menutup suatu kepergerakan baik orang maupun pergerakan lainnya misalnya kendaraan dan ini merupakan delik komisionis melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dirumuskan secara material menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada selasa 10 November 2020 terdakwa pulang dari Saudi Arabia bersama istri dan dua orang anaknya tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian melewati pemeriksaan KKP untuk pengecekan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Dr. Rima dan Dr. Heriyani dari KKP perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan berdasarkan dokumen kesehatan dari Otoritas Saudi Arabia terdakwa dan keluarganya dinyatakan negatif COVID-19 bahwa oleh karena ramainya masa yang melakukan penjemputan terhadap terdakwa maka Dr. Rima dan Dr. Heriyani tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan terdakwa dan keluarganya serta demikian juga tidak ada pemeriksaan pihak imigrasi sehingga terdakwa langsung dibawa ke mobil yang menjemputnya bahwa kemudian terdakwa bersama keluarga dan para penyebutnya pulang ke rumah terdakwa yang juga merupakan markas FPI di daerah Petamburan Jakarta Pusat bahwa pada 11 November 2020 saksi Agus Ridalah selaku kasat Pol PP Kabupaten Bogor mendapat pesan WhatsApp dari Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin tentang adanya rencana penyambutan terdakwa di Simpang Gadok dengan titik kumpul Masjid Harokatul Jannah dan permintaan untuk penuhi sisi-sisi jalan dari Gadok sampai ke markas Syariah Megamendung bahwa saksi Agus Ridalah yang saat itu sedang work from home memerintahkan Sekretaris Dinas Satpol PP Saudara Agus Saudara Iwan Budiana dan Kabit Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor saksi Teguh Sugiyarto untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran penularan COVID-19 oleh karena kemungkinan adanya pengumpulan masa dalam jumlah yang besar setelah melihat penumpukan masa saat penjemputan terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta dan saat itu Kabupaten Bogor berada dalam PSBB perpanjangan kelima sesuai keputusan Bupati Bogor nomor 43 garing 479 garing KPTS perundang-undang garing 2020 tanggal 27 Oktober 2020 bahwa pada hari Jumat 13 November 2020 sejak subuh masa dari berbagai ragam kelompok dan dari luar Megamendung telah berkumpul di Simpang Gadok menunggu kedatangan terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Teguh Sugiyarto Iwan Relawan Endi Rizmawan dan Dadang Sudiana bahwa terdakwa yang tiba di sekitar pukul 8.00 di Simpang Gadok disambut secara antusias oleh masa yang diperkirakan sekitar 3.000 orang video keterangan saksi Teguh Sugiyarto dan Endi Rizmawan yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada bagian sisi jalur jalan arah ke puncak sehingga mobil terdakwa berjalan perlahan diiring mobil yang ditumpangi oleh saksi Selamat Ma'arif dan saksi G.H. Ahmad Sabri Lubis bahwa melihat antusiasme masa yang menyambut terdakwa keluar keluar melalui sandroof di atas mobil dan melambaikan tangan yang membalas apaan masa tetapi terdakwa tidak mengucapkan kalimat apapun baik berpidato maupun mengingatkan tentang protokol kesehatan untuk 3M bahwa rombongan terdakwa berjalan tersendak oleh karena membludaknya masa penyambut dan banyak yang tidak memperdulikan prokes seperti memakai masker menjaga jarak maupun mencuci tangan baik masa penyebut maupun masyarakat sekitar yang ingin melihat iring-iringan terdakwa menuju ke konfes Merkah Syariah bahwa membludaknya masa penyambut mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Siawi dan Gadok menuju puncak atau Megamendung terhambat oleh kerumbunan masa pada satu jalur bahwa terdakwa tiba di konfes hampir menjelang masuk waktu sholat jumat dimana yang masuk pesantren hanya rombongan terdakwa yang berangkat dari Jakarta ditambah mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Shabilubis dan saksi Selamat Ma'arif bahkan tiga orang jamaah yang ikut di mobil saksi Selamat Ma'arif tidak diperkenankan masuk ke dalam pesantren bahwa sholat jumat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bahwa bakda sholat jumat dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan mesjid kondok pesantren mereka syariah yang diikuti tausiyah dari Ustadz Abdul Somad yang diundang oleh DPP KPI bahwa setelah semua proses selesai terdapat beristirahat di rumah yang ada di kawasan pesantren dan kembali ke Jakarta pada malam harinya karena ada rencana acara maulid Nabi di Petamburan pada esok harinya bahwa kondok pesantren mereka syariah telah menerapkan lockdown sejak merupaknya pandemi COVID-19 dimana orang tua santri tidak diperbolehkan menjemuk santri dan hanya orang pondok atau tamu khusus yang diperbolehkan masuk ke dalam pondok pesantren bahwa saksi Teguh Sibiyato selaku petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor telah mendapat perintah dari saksi Agus Ridalah untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan membuludaknya masa penjemput terdakwa mulai dari Simpang Gadok sampai Pontes Markasyariah Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor sudah sejak lama meletakkan sepanduk dan bander dan banner himbawan untuk mematuhi protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan terutama untuk di sisi jalan menuju puncak karena merupakan kawasan wisata poporik dan dari laporan petugas di lapangan tidak ada sepanduk atau banner yang dirusak atau dicopot oleh masa penjemput bahwa saksi Iwan Relawan selaku koordinator peninggakan hukum dan pendisipitan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan Megamendung yang mendapat perintah dari saksi Ndi Resmawan selaku ketua Satgas COVID-19 merangkap sebagai camat Megamendung telah membuat banner dan umbul-umbul berisi himbawan untuk mematuhi protokol kesehatan yang diletakkan di pinggir jalan mulai dari Simpang Gadok sampai ke Pondok Santren dan banner maupun umbul-umbul yang dipasang saksi Iwan Relawan masih terpasang utuh tidak mengalami kerusakan bahwa Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor melalui camat dan ketua Mui Megamendung mengirimkan surat kepada pihak Pondpes bahwa Dinkes Kabupaten Bogor akan melakukan rapi tes pada tanggal 29 November 2020 namun dijawab oleh pihak Pondpes bahwa para guru dan santri telah dilakukan rapi tes oleh pihak Mersi pada 21 November 2020 sehingga akhirnya Tim Dinkes Kabupaten Bogor melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang jalan masuk ke Pondpes dan di dalam Pondpes itu sendiri bahwa ternyata pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang status PSBB melalui keputusan Bupati Bogor nomor 443-527 garing KPTS garing per strip UU garing 2020 tanggal 20 November 2020 tentang perpanjangan ke-6 pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar pra-adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat aman dan produktif di Kabupaten Bogor dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 menimbang bahwa dari ura infakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata ada suatu ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan masa terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 mulai dari Simpang Gadok sampai dengan pondok pesantren markas syariah padahal Kabupaten Bogor saat itu sedang menyelenggarakan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2018 yaitu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. karantina isolasi pemberian vaksinasi dan profilaxis rujukan disinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi B. pembatasan sosial bersekala besar C. disinfeksi dikontaminasi disinseksi dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang dan atau D. penyihatan pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan penimbang bahwa meskipun secara faktual tidak ada suatu tindakan yang bersifat menghalang-halangi dalam penyelenggaran kekarantinaan kesehatan baik oleh masyarakat penjemput maupun pihak kontres namun karena elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif dan telah ternyata ada pelanggaran prokes berupa pengabayan aturan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer maka unsur ini berdasarkan rangkaian kejadian sebagaimana terurai di atas menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum ada tiga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat menimbang bahwa ini maksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan pasal satu angka dua adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir penyebaran biologi kontaminasi kimia bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara pasal satu angka dua menimbang bahwa menurut majelis hakim suatu kedaruratan kesehatan masyarakat tidaklah dapat dipahami dari sisi yuridis sebagaimana bunyi pasal dalam suatu undang-undang karena hal tersebut merupakan kapasitas ahli di bidang kesehatan tidak semata pertimbangan secara yuridis menimbang bahwa penetapan COVID-19 oleh WHO sebagai suatu pandemi mau tidak mau harus disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan status COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 penetapan ini juga tentunya diikuti dengan aturan setingkat menteri agar menjadi panduan bagi pemerintah provinsi dan atau kabupaten kota demi menghindari penyebaran virus COVID-19 yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya menimbang bahwa suatu kenyataan berkenaan dengan kondisi kabupaten Bogor yang saat itu berada dalam zona orange telah sedemikian rupa berupaya menekan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan PSBB hingga perpanjangan kelima saat terjadinya kerumunan di Simpang Gadok sampai Konpes Markasaraya dan berlanjut dengan adanya perpanjangan PSBB ke-6 oleh Bupati Kabupaten Bogor sejak tanggal 25 November sampai dengan 23 Desember 2020 menimbang bahwa Majelis Saki mencermati pendapat para ahli baik yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut ahli dokter Panji Fortuna berpendapat bahwa yang dimaksud kedaruratan kesehatan masyarakat lebih mengarah pada adanya resiko peningkatan COVID-19 dan virus yang awalnya menular melalui droplet atau percikan cairan dan saat ini sudah bisa menular melalui aerosol atau hantaran udara ahli dokter Haryadi Wibisono berpendapat PSBB tidak cukup efektif menekan penularan COVID-19 karena saat ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan masyarakat ahli dokter M. Nasir berpendapat kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana perintah pasal 10 ayat 1 belum pernah ditetapkan oleh pemerintah sehingga ada kerancuan ketika ada penetapan PSBB yang tidak mengacu pada hal itu ahli dokter Refli Harun berpendapat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 lebih menyeroti kejadian-kejadian yang bersifat lokal karena apabila diterapkan secara nasional melalui lockdown secara benar maka pemerintah bertanggung jawab terhadap hajat hidup masyarakat dan bahkan hewan peliharaan selama penetapan lockdown tersebut dan untuk penetapan kedarurutan kesehatan masyarakat harus ada tolak ukur yang jelas dan secara material nyata di masyarakat menimbang bahwa mencermati pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas terutama berkenaan dengan adanya suatu keadaan dimana pemerintah pusat tidak menetapkan suatu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan sifat virus yang sudah berubah menjadi lebih berbahaya sedangkan pada sisi lain tiap daerah telah memiliki sargas COVID-19 masing-masing hingga tingkat kelurahan atau desa dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang bersifat lokal maka setiap daerah kota atau kabupaten dengan sisi kearifan lokalnya dalam mencengkapi penyebaran virus COVID-19 yang cenderung tidak terkendali telah menetapkan PSBB bagi daerahnya masing-masing menimbang bahwa penetapan PSBB oleh masing-masing daerah menurut Majelis Sakem adalah suatu otonomi yang harus dihormati demi kesehatan masyarakat secara luas sehingga penetapan PSBB perpanjangan ke-6 oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui keputusan Bupati nomor 443 garing 527 garing KPS garing per strip UU garing 2020 merupakan suatu penetapan tentang adanya suatu kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini pun terpenuhi menurut hukum menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam peristiwa disimpang gadok sampai dengan pesantren markas syariah maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak bidana dalam peristiwa tersebut menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak bidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 pada peristiwa sebagaimana dimaksud di atas menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut bahwa saksi Okas Tiawan memberikan keterangan tentang memperutaknya masa penjemput terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November 2020 mulai dari area penjemputan pintu terminal 3 sampai dengan bundaran patung Soekarno-Hatta dan masa diperkirakan lebih kurang 100 ribu orang menimpa bahwa saksi Agus Ridala menyatakan menerima form WhatsApp dari sekretaris daerah Kabupaten Bogor yang isinya Gadok Puncak Cisarwa Bogor sambut kedatangan Imam Besar Umat Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Jumat tanggal 13 November 2020 atau 27 mulut 14.42 hijriah jam 8 pagi titikumpul di Masjid Harukatul Jannah penuhi sisi-sisi jalan dari Gadok sampai ke Markas Syariah Megawandung sebarkan bahwa ICWA tersebut menurut saksi Teguh Subiato juga tersebar di grup Satpol PP Kabupaten Bogor bahwa saksi Iwan Delawan Endurismawan dan Dadang Sudiana mengetahui adanya rencana kedatangan terdakwa dari pembiciran masyarakat di sekitar tempat terjadinya kerumunan mulai dari Simpang Gadok sampai dengan Desa Kuta tempat berdirinya pesantren Markas Syariah bahwa saksi Selamat Mari menyatakan datang ke pesantren karena adanya pernyataan terdakwa saat di Saudi Arabia dalam Youtube tentang rencana kedatangan ke Ponpes untuk acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Ponpes keterangan saksi mana diluruskan oleh kedakwa bahwa pernyataan terdakwa tersebut merupakan agenat kegiatan dan bukan undangan bahwa terdakwa merasa terkejut ketika sampai di Simpang Gadok telah banyak masa yang menyambut kedatangannya dan oleh karena mobil yang ditumpangi oleh terdakwa terhambat oleh masa maka terdakwa keluar melalui sandruk kendaraan dan menyapa dan membalas lambayan tangan masa sembari meminta masa memberi jalan bagi mobil terdakwa yang akan menuju pesantren markas syariah bahwa penuntutmu kemudian menayangkan video dimaksud yang ternyata isinya adalah pernyataan terdakwa tentang agenda kegiatan sepulangnya di Indonesia dan video yang diunggah di channel youtube kompas tv tersebut tidak dibantah oleh terdakwa kecuali berkenaan dengan maksud dari pernyataan terdakwa dalam video tersebut menimbang bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas majelis hakim dapat merekonstruksikan logikah hukum sebagai berikut bahwa pernyataan terdakwa saat masih di Saudi Arabia berkenaan dengan agenda kegiatan sepulangnya di Indonesia sebagaimana tersebar dalam konten youtube kompas tv yang dan telah tersebar diketahui halayak ramai dapat diartikan merupakan suatu daya tarik bagi umat islam simpatisan terdakwa untuk mengikuti setiap agenda kegiatan terdakwa baik hanya sekedar melihat menyambut maupun mendengarkan tausia terdakwa bahkan seorang selamat ma'arif pun datang ke pesantren dikarenakan melihat dan mendengar pernyataan terdakwa di youtube tersebut bahwa kedatangan terdakwa di Indonesia pada 10 November 2020 mendapatkan sambutan luar biasa dari umat islam khususnya simpatisan terdakwa yang mengetahui rencana kekurangan terdakwa melalui channel youtube tersebut sehingga masa yang diperkirakan ratusan ribu orang telah bersiap menyambut terdakwa di bandara Soekarno-Hatta sejak malam harinya dan menyebabkan kemacetan luar biasa di bandara Soekarno-Hatta dan ada properti milik bandara yang rusak atau pecah karena terdorong oleh membludaknya masa bahwa masa simpatisan terdakwa tidak semata-mata atau seponyong-ponyong berbetangan kesimpangan tanpa mengetahui adanya berita dari media sosial yang saat ini mudah diakses dimanapun kita berada bahkan masa yang datang tidak hanya dari kabupaten Bogor tetapi juga dari Cianjur dan Sukabumi hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi selamat ma'arik sebagaimana tersebut di atas menimbang bahwa dari konstruksi di atas menurut Majis Hakim tetakwa seharusnya mengetahui kemungkinan terjadinya kerumunan atau penungkan masa simpatisan tetakwa apalagi melihat pada terjadinya kerumunan penyambutan masa penyambutan tetakwa di Bandara Soekarno-Hatta maka sebagai tokoh agama yang memiliki jutaan simpatisan umat tentunya mengerti keinginan umat untuk bertemu atau sekedar melihat tokoh yang dirilukan selama 3 tahun lebih berada di Saudi Arabia menimbang bahwa menunjuk pada terjadinya ketidakpatuhan masa penyambut terhadap aturan prokes dalam terjadinya penumpukan masa mulai dari Simpangadok sampai Pintu Kondok Kesantren Agro-Kurutura Marka Syariah Megamdu yang masuk dalam kategori delik omisionis tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang sedangkan tidak ternyata ada himbawan dari terdakwa maupun Laskar FPI untuk mematuhi protokol kesehatan kecuali hanya meminta masa memperjalanan bagi rombongan karena akan memasuki waktu untuk sholat yung'at terdakwa FIDE PLEDU Tertakwa poin 18 halaman 37 maka menurut Majelis Hakim Tertakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap terjadinya membeledaknya atau penumpukan masa tersebut menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka beralasan dilamanan Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Tertakwa telah terbukti secara sahab meyakinkan melakukan tindak tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama penuntutmu maka dakwaan selebihnya dikesampikan menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan peledot terdapat pada halaman 41 tentang penaksiran kedalunan kesehatan masyarakat yang mengharuskan adanya penyelidikan epidemiologis dan penerapan berdasarkan peraturan pemerintah berkenaan dengan itu oleh karena pertama bahwa mencintir pendapat ahli dokter panji fortuna tentang risiko peningkatan COVID-19 yang saat ini sulit dikendalikan dan bahkan sampai pada harap anjuran untuk herd immunity pendapat ahli dokter harian di musono tentang penerapan COVID-19 bagi global pandemik oleh WHO sejak marat 2020 pendapat ahli profesor maaf pendapat akhir dokter repli harun yang mendapat bahwa undang-undang nomor tahun tahun 2019 lebih pada situasi lokal sehingga dengan mencintir pendapat para ahli tersebut di atas maka COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai global pandemik tidak hanya menjadi perusahaan negara atau pemimpinan pusat tetapi juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat mulai dari pusat hingga daerah bahkan sampai muncul bahkan sampai pada munculnya ada bium salus populi supremal keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ada bium mana mengejewantah pada banyak pemerintah daerah yang mengambil kebijakan berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat misalnya penerapan lockdown oleh pemerintah kota tegal pada masa-masa awal berjangkitnya COVID-19 sehingga menurut majelis pendapat takwa hanya bersifat teoritis meski tercantum dalam bunyi pasal 10 undang-undang termaksud menimang bahwa demikian juga peledi penasihat hukum terdapat pada bagian alianya 2 halaman 119 berkenaan dengan keharusan penetapan kedaulutan kesehatan masyarakat oleh pemerintah namun mengambil alih pertimbangan di atas berkenaan dengan pendapat terdapat dalam peledainya majelis saking menolak pendapat penasihat hukum terdapat tersebut menimang bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaah maupun benar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban tidak pada diri terdakwa maka terdakwa harus mempertanggung jawab dan salahannya menimang bahwa sebelum menjatuhkan tidak atas diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut bahwa tukas saking adalah menerima memeriksa dan mengenali serta menyelesaikan semua perkara yang diperkara dan ini tidak boleh menolak untuk memeniksa perkara mengadili perkara dan memutuskan perkara yang dihujudkan dengan alasan hukum tidak ada atau penelas melainkan wajib memeniksa serta mengadilinya asas mana dikenal dengan istilah Ius Kurianofit merupakan penegasan bahwa hakim hanya memiksa perkara yang dihujudkan kepadanya dan tidak memeriksa mengadili perkara di luar hal yang tidak dihujudkan kepadanya sebagaimana penasihat kementerakwa dan terdakwa yang memekatkan beberapa kejadian perumunan masa baik untuk kegiatan keagama maupun kegiatan ke negaraan bahkan kegiatan berbadi yang dilakukan oleh topok agama topok publik hal mana bukan merupakan hal mana bukan merupakan kewenangan hakim untuk menentukan dapat tidak hanya dilakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan ke depan persidangan karena hal itu bergantung sepenuhnya kepad penerapan rastra sewa pertama Kori adalah abdi utama daripada Nusa dan bangsa yang artinya mengutamakan kepentingan Nusa dan bangsa dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap golongan melekat pada populisian dan azaz dominus litis pada penuntut temung sebagai pengejaman tahan azaz satu dan tidak terpisahkan yang artinya penuntut temung sebagai pemilik perkara yang mewakili kepentingan negara memiliki kewenangan diskresi menentukan dapat tidak hanya suatu perkara diajukan kepada hakim yang menekat pada kejaksaan negara republik Indonesia bahwa penjatuhan sanksi hukum berdasarkan suatu ketentuan undang-undang tidak hanya bicara tentang keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan yang artinya tidak hukum ansih melainkan harus melihat secara komprehensif tentang terciptanya suatu order atau ketertiban yang merupakan tujuan utama norma hukum dan untuk maksud itu penjatuhan sanksi hukum bagi pelakut bagi seorang pelakut tindak pidana merupakan upaya penjeraan bagi kedakwa yang notabene sebagai tokoh inikah sudah dalam keadaan saat ini yang mewajibkan penerapanan protokol kesehatan dengan memakai masker bahwa penjatuhan sanksi hukum berdasarkan suatu ketentuan undang-undang tidak hanya bicara tentang keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan yang artinya tidak hukum ansih melainkan harus melihat secara komprehensif tentang terciptanya suatu orde atau ketertiban yang merupakan tujuan utama norma hukum dan untuk maksud itu penjatuhan sanksi hukum bagi seorang pelaku tindak tidak merupakan upaya penjeraan bagi kedakwa yang notabene sebagai seorang tokoh inikah dalam keadaan saat ini yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer yang ternyata telah tidak dipatuhi bahwa penjeraan yang akan diterapkan terhadap kedakwa merupakan salah satu bentuk keperdulian terhadap para tenaga kesehatan yang hingga saat ini masih berupaya tidak henti siang malam merawat mereka yang berjangkit COVID-19 yang bahkan telah banyak yang menjangkiti para tenaga kesehatan itu sendiri sehingga banyak tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia dan juga merupakan suatu dukungan bagi satgas COVID-19 baik di tingkat nasional hingga tingkat desa atau pelurahan yang juga tidak hentinya siang malam bahkan hingga saat ini menjaga masyarakat dan lingkungan mencegah timbunya pelanggaran protokol kesehatan demi kesehatan masyarakat secara keseluruhan menimbang bahwa dalam upaya penjeraan itu dan ketika order atau ketertiban telah kembali terjaga maka penjatuhan sanksi pidana badan sebagai ultimum remedium tidaklah diperlukan lagi hal ini menelik pada pelanggaran prokes yang juga telah terjadi dimana-mana dan satgas COVID-19 dengan kewenangan yang telah banyak menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi sosial yang lebih bersifat humanis oleh karena tiada seorang pun berniat untuk tidak mematuhi aturan pemerintah berkenaan dengan kesehatan masyarakat menimbang bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa mu penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumbunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan namun tidak memiliki implikasi hukum menimbang bahwa mencermati fenomena tersebut majelis berpendapat sebagai berikut satu bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagumkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara keupasan kedua bahwa telah terjadi pengabayan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan diantara masyarakat satu sama lain menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian yang tersebut di atas maka majelis berketatapan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana denda yang digantungkan pada hukuman kurungan dalam waktu tertentu apabila denda tersebut tidak dibayar oleh karena majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan delik pulpa atau kesalahan yang tidak disengaja menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19 keadaan-keadaan yang meninggalkan terdakwa menepati janjinya mencegah masa simpatisan tidak datang pada saat pemeriksaan perkara sehingga memudahkan tugas separat keamanan dalam menjaga ketertiban dan lancarannya jalan persidangan ini terdakwa adalah tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi umat di kemudian hari untuk patuh pada aturan pemerintah demi kemasalahan masyarakat menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah maka menetapkan barang bukti dikembalikan dari siapa barang bukti disita sedangkan berkenaan dengan surat yang merupakan fotokopi yang dilagir dan beberapa barang bukti sebagai pembuktian kesalahan terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara mengingatkan ketentuan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan undang-undang nomor 8 tahun 1991 tentang UAP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara APU mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana kurungan selama 5 bulan tiga memerintahkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 4 4.1 dikembalikan kepada saksi Iwan Relawan Esos 5.1 sampai 69 titik 1 tetap terlampir dalam berkas perkara 4 membebankan dia perkara terhadap terdakwa sejumlah 5.000 dan demikian diputuskan dalam rapat penelusuran menjadi sakin dalam negeri Jakarta Timur pada hari matang 21 Mei 2021 Rekanis 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 Permanjumpa S.A.M.H. sebagai Tomatis Muhammad Johan Arim S.A.M.H. Agam Sarik Bahan Rukir S.A.M.H. masing-masing sebagai Hakim Kota diusaha diusaha penelam persediaan dinyatakan terluka umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Menjadis Sakin tersebut dibantu Irsaf Lubis S.A.M.H. Pemerintah Pengganti dihadiri Sanan Tanjung BSC S.A.M.H. kawan-kawan Jaksa Menentum Pada Jaksa Negeri Jakarta Timur dihadapan terdakwa diampingi tim penasihat punya jadi untuk perkara nomor 206 itulah pendapat menjadi sakin yang dibacakan tadi dalam putusan ini saudara terdakwa dan penutus umum mempunyai hati yang sama apakah menerima putusan ini atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu satu minggu atau tidak menerima dengan menyatakan banding dalam waktu tujuh hari terhitung mulai besok terhadap terhadap dulu bagaimana sikapnya terhadap pesan ini pikir-pikir ya menentum teman pikir-pikir waktunya satu minggu terhitung mulai besok terhadap 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 berpikir-pikir kami juga akan memanfaatkan waktu dalam tujuh hari ini dan menyampaikan baik ya, jadi itu tadi perkara yang lokusnya di Negamdu kemudian perkara nomor 21 dan 22 lokusnya di Pertamburan, ini ada dua berkas mungkin bisa THS-nya dibacakan itu di jamak aja ya kami sudah dapat di jamak tetapi mungkin terdakwanya dihadirkan oh iya dihadirkan ya terdakwa silahkan penonton dihadirkan terdakwa lima orang jadi masuk salat atas jadi kita selesai kita jadar dulu sampai selesai salat atas sekitar 30 menit 30 menit 40 menit ya kita melukor selamat menikmati